... Kemudian saksi bagi pelanggar, ini akan kami diskusikan. Sementara ini kami berpedoman kepada Peraturan Wali Kota No. 13 Tahun 2020 yang lalu. Di situ ada saksi dari mulai peneguran lisan tertulis sampai kepada pencaputan izin kalau dia berkaitan dengan pelaku tempat usaha. Nah, sempat tercetus di Orgong Pindah, Pak Kajari, Barangka Forest, Badani, ini bisa enggak masuk tindak pidana ringan. Kita sudah terapkan ya, dari mulai saksi yang teguran lisan. Yang ini sudah pakaian bus api, menjani Indonesia Raya atau apa. Sampai kan waktu periode SBB dibawa ke matang COVID untuk ke doa. Terus, terhasil kemarin Pak Wakil Wali Kota bersama Pak Bapak More dan sebagainya, menutup cafe yang ada di Kota Keterang Selatan karena memakan otomatik kesehatan. Nah, untuk bidang pidana ringan, tapi nanti sudah disiapkan perangkat-perangkatnya. Bisa penyidik-penyidik yang disantuk PP maupun dari polis yang itu bisa. Pertanyaan tentang sanksi, tadi sempat kita balas juga dengan Pak Wakil. Memang sebenarnya kita untuk sanksi ini, memang setiap keterguruan itu ada sanksi. Kalau kita bicara mematih, ini kan termasuk memang tindak pidana ringan. Kalau tindak pidana ringan ini kan, ya, sanksinya itu maksimal 3 bulan dan biar ada kekuan-kekuan. Kita selama ini, apakah penerapan protokol kesehatan ataupun telah ada PPKM darurat ini, kita masih mengajukan pada satu surat edaran Pak Wali Kota Bapak ya, tentang masalah COVID ini, protokol kesehatan. Lalu secara umum juga kita ada masalah menanggungkan karantinaan. Ada juga diatur di KUHP. Tapi bagi rekan-rekan semua, ini saya, kami sampaikan di Bandar Rapat tadi, sebenarnya untuk PPKM darurat ini, bagaimana kita mengusiasi sakitannya? Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ini? Apa saja yang disampaikan oleh Pak Wali tadi? Tadi saya sudah sarankan, kita membentuk tim untuk melakukan pengawasan. Dibagi timnya, lalu mengerjakan apa. Karena di sini disebutkan, Bupati Wali Kota didukung di koordinatitas terkenanya oleh Korkopimda. Korkopimda itu disebutkan di situ ada TNI, KOLI, sama Kejaksaan. Dalam rata pelaksanaan pengawasan ini. Jadi, kalau pendapat saya, mari kita sama-sama melakukan pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan PPKM darurat ini, agar supaya memang tercapai masukkan kegiatan ini. Nah, kalau membicara samsi, tentu itu akan ada samsinya setiap rata bulan, tapi lebih kepada kita bagaimana masyarakat itu paham, mengerti, memandungi. Karena samsi itu sebenarnya umpaya terakhir, ultim remedium. Kita tidak mau mengutamakan samsi. Tapi sebelumnya, Pak, di PSBB, masyarakat itu ada yang membeli samsi. Terwasa, tempat-tempat, tempat pelajaran, tempat-tempat. Gimana? Tapi sebelumnya, Pak, di PSBB, di PKI, sebelumnya banyak masyarakat yang membeli samsi. Dapatkan samsi? Iya, kalau mau bicara sosialisasi atau tentu masih berikan samsi? Oke. Memang itu, memang pilihan. Nanti juga kalau memang itu, ya kita terapkan samsi. Akan kita terapkan samsi. Tapi sebenarnya, esensialnya, kita bagaimana masyarakat itu tanpa diberikan samsi, dia sadar sendiri tentang aturannya. Demikian, Pak. Jangan lupa subscribe ya!